Tak disangka, begini sikap Roy Martin atas video Giselle 3 tahun lalu masih istri Gading. Roy Martin buka suara soal handphone Giselle yang hilang 3 tahun lalu. Ketika kasus video sur mirip Giselle Anastasia masih bergulir, Hotman Paris mengungkapkan bahwa mantan istri Gading Martin tersebut kehilangan handphone, sehingga ada data yang bocor pada publik. Sontas aja, warganet langsung tertuju pada pernikahan Giselle dan Gading yang berujung pada perceraian di 2019. Hal itu lantaran 3 tahun lalu Giselle dan Gading masih menikah. Lantas bagaimana tanggapan Roy Martin soal Giselle? Hotman Paris mendadak bungkam setelah mengungkapkan bahwa handphone milik Giselle atau Giselle Anastasia hilang 3 tahun yang lalu. Meski begitu, publik telah heboh soal pengakuan Hotman tersebut dan penasaran soal data apa yang bocor. Sementara Roy Martin, ayah Gading Martin itu enggan mengomentari kasus yang tengah menimpa mantan menantunya tersebut. Gak komentar, gak ada komunikasi. Main sih belum. Jadi dia masih sibuk. Gading juga masih sibuk. Sayangnya juga masih sibuk. Ya telepon-teleponan aja. Kata Roy Martin dilansir dari Youtube Star Pro Indonesia. Aktor 68 tahun itu melanjutkan bahwa keluarganya tidak ada hak untuk berkomentar. Diketahui bahwa ketika video show me Rip Giselle yang berdurasi 19 detik itu viral di awal November 2020, Roy Martin juga enggan melayangkan komentar. Ya memang bukan domain kita, ya kan? Bukan. Saya kira keluarga kami tidak punya hak untuk berkomentar apapun, jadi lebih baik tidak berkomentar. Lanjutnya. Lalu apa harapan Roy Martin? Tak hanya itu, Roy Martin tetap teguh bahwa dia tidak ingin berkomentar, apapun terkait dengan mantan menantunya itu. Bahkan, adik gading yakni Gibran Martin juga hanya tersenyum dan terdiam ketika membahas soal kasus video show mirip Giselle. Ditanya soal harapan, Roy mengatakan bahwa dia ingin kasus tersebut segera selesai. Gak komentar, iya pasti. Semoga masalahnya cepat selesai. Lanjut, Roy sambil tersenyum. Sementara itu, Roy Martin lebih bersemangat untuk membahas momen Natal bersama keluarga. Aktor film Cintaku di Kampus Biru ini mengatakan bahwa Natal tahun 2020 sedikit berbeda karena serba dibatasi, mengingat pandemi virus corona atau COVID-19 masih melanda. Terlepas dari itu, Giselle tetap aktif membuat konten di Youtube dan Instagram. Baru-baru ini, ia juga memperlihatkan foto gempi yang mendapatkan hadiah Natal berupa pianika. Bahkan, bocah 5 tahun itu juga pandai memainkan alat musik tersebut. Di laman komentar, terlihat gading Martin mendukung sang anak. Baik amat mbak, et almasita, makasih ya, empi hebat. Tulis gading diunggahan. Pada Rabu 16 Desember 2020. Hingga saat ini, belum terungkap sosok pemeran wanita dan pria di video sur mirip Giselle tersebut. Bahkan, Hotman Parista ingin lagi membahas tentang Giselle Anastasia, begitu juga dengan Roy Martin dan Gading Martin. Bagaimana menurut pendapat Anda?